Halo sahabat Capricorn, apa kabar? Ini adalah jurnal reading untuk Capricorn Sun, Capricorn Moon, dan Capricorn Rising Sign untuk pre-review 10 Desember sampai dengan 16 Desember 2018. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan informasi kepada kalian ya. Bagi kalian yang ingin melakukan private reading, silakan untuk menghubungi saya melalui email yang saya sertakan di kota deskripsi di bawah ini ya. Jadi untuk detail biayanya akan saya jelaskan melalui email tersebut nantinya. Oke, langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Oke, at the bottom of the deck kita punya kartu The Hierophant. Jadi Taurus menjadi signifikan ya bagi anda dalam begini. Terus kartu The Hierophant juga melambangkan suatu organisasi atau institusi yang besar ya. Misalnya perusahaan tempat anda bekerja saat ini. Jadi organisasi atau perusahaan menjadi signifikan bagi anda dalam minggu ini. Oke, terus disini overall energi untuk kalian adalah kartu 4 pedang. Kartu 4 pedang adalah kartu di mana anda disarankan untuk banyak beristirahat ya dalam minggu ini. Mungkin anda telah menghabiskan banyak energi ya di minggu-minggu sebelumnya. Sehingga mungkin anda saat ini merasa capek ya kelelahan, kekurangan energi. Jadi sangat disarankan sekali untuk banyak beristirahat ya untuk memulihkan kembali energi atau stamina anda dalam begini. Terus bagian lain juga anda disarankan untuk mengevolusi kembali ya situasi kalian secara lebih seksama lagi. Jadi mungkin anda disarankan untuk menganalisa kembali atau mengatur ulang strategi anda. Jika misalnya strategi yang anda kerjakan selama ini gagal. Jadi anda disarankan diberi kesempatan ya untuk mengatur kembali strategi anda dalam minggu ini ya. Agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik di kemudian hari. Oke, terus disini kita mulai dengan kartu The Magician dan kartu Ace of Wands. Jadi Ace of Wands adalah kartu di mana anda akan mendapatkan suatu permulaan baru ya yang membuat anda sangat excited atau sangat senang sekali ya dalam minggu ini. Anda akan merasa sangat antusias dengan kesempatan atau permulaan baru tersebut. Oke, dan kartu The Magician adalah kartu yang sangat erat kaitannya dengan kreativitas. Artinya dengan adanya peluang tersebut atau permulaan baru tersebut, anda akan sangat kreatif sekali ya mengerjakan peluang tersebut. Ya, mungkin anda sedang memulai atau mewujudkan suatu hal-hal yang kreatif dalam minggu ini ya. Bisa berkaitan dengan asmara, pekerjaan, dan usaha, dan sebagainya. Oke, terus disini juga kita punya kartu 10 cawan dan kartu Strength. Jadi kartu Strength adalah kartu kesabaran. Jadi artinya anda disarankan untuk lebih bersabar, lebih tekun, lebih bersabar dalam mengerjakan apapun yang anda kerjakan dalam minggu ini. Ya, terus kartu 10 cawan adalah kartu di mana mungkin anda akan terpenuhi secara emosional, ya, puas secara batin. Ya, mungkin bagi beberapa dari kalian menghabiskan waktu dengan keluarga misalnya, dengan pasangan, dan sebagainya. Ya, terus disini juga kita punya kartu 8 tongkat, ya, dan kartu The Word. Artinya, anda akan menerima suatu bentuk komunikasi, ya, atau berita yang sangat positif sekali yang datang secara tiba-tiba dalam minggu ini. Ya, bisa berkaitan dengan pekerjaan, usaha, dan sebagainya. Dan dengan adanya berita tersebut, ya, anda siap untuk memulai kembali siklus yang baru. Ya, The Word. Memulai siklus yang baru dalam minggu ini. Ya, mungkin siklus yang lama telah anda selesaikan dengan baik, ya, dalam minggu ini anda siap untuk move on, ya, memulai siklus yang baru lagi. Oke, terus disini juga kita punya kartu 5 cawan dan kartu 8 cawan. Artinya, kartu 5 cawan adalah kartu di mana anda merasa pesimis, ya. Mungkin belakangan ini anda merasa pesimis agak down, ya, dengan situasi anda sendiri, ya. Mungkin anda mengalami banyak rintangan atau punya hambatan dalam hidup, ya. Akan tetapi, dalam minggu ini dengan adanya kartu 8 cawan ini, anda siap untuk move on, ya. Anda berpikir jauh ke depan. Memikirkan masa depan anda dalam minggu ini, ya. Anda tidak ingin terjebak dengan situasi yang lama. Anda ingin move on, ya, bergerak menjauh dari kesulitan, ya. Dan ada, dalam minggu ini sepertinya juga banyak berpikir tentang masa depan kalian, ya. Apa yang ingin anda kerjakan, apa yang ingin anda capai di masa yang akan datang, oke. Jadi, overall energy untuk anda adalah kartu 4 pedang tadi, ya. Jadi, ada disarankan untuk banyak istirahat. Di samping itu juga bagian lain, anda disarankan untuk mengatur ulang strategi kalian, ya. Merevisi, kalau bisa, rencana atau strategi kalian untuk mendapatkan hasil yang terbaik, oke. Kayaknya segitu saja, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.